Ada yang sederhana yang Kamu merasa terinspirasi mungkin Jadi bukan kamu yang Menginspirasi orang lain Tapi kamu terinspirasi oleh Apa yang dilakukan orang lain Jadi pengalaman pribadi juga sebenarnya Oh gitu ya Kalau itu aku ada Itu ketika Aku Belajar bagaimana Harus menghargai orang lain Memang sih pada satu ketika Aku tuh gak suka sama seseorang Dan aku benci banget sama orang itu Dan Bener-bener aku ngerasa bahwa Dia terlalu mengecewakan aku Bahkan sampai menghina keluarga ku Menghina harga diriku Aku rasa itu batas-batas yang gak bisa dikompromi lagi Dan kemarahan dulu Dan kejengkelanku Itu udah tingkat dewa lah orang bilang kayak gitu Nah tapi pada satu ketika Aku belajar sesuatu sih dari temenku Juga gitu Nah temenku ini justru Aku merasa bahwa Dia Sebentar ini kalau boleh tahu Kejadiannya sekitar umur berapa Atau ketika kamu Ada di mana gitu Nah kalau itu Sekitar tahun 2000-an ya Itu juga tahun 2000-an sih Aku udah Aku lulus SMA Tahun 98 Itu kejadian tahun 2000 2000 2000 Jadi dua tahun setelah aku Lulus SMA Nah itu aku juga kan Tahapan-tahapan mulai belajar Tentang hidup lain sebagainya Waktu itu Aku belajar dari temenku Gini Dia bilang gini Karena Sebenarnya Kasusnya dia itu lebih pari dari aku Karena Itu dilakukan secara terang-terangan Di depan dia Itu ukuran kamu ya Ukuran kamu atau ukuran dia Ukuran dia Kalau maksudnya Intensitasnya Kalau aku bandingkan Intensitasnya Intensitasnya Dia tuh harusnya lebih sakit hati Karena dia diperlakukan oleh orang Orang lain Keluarganya Semua itu secara terang-terangan Bahkan mereka itu sampai Sampai Diserang satu keluarga Secara bertubi-tubi Nah Ketika itu Aku ngomong sama dia Kalian kok Gak marah Gitu Dia bilang Ngapain marah Marah juga Ada apa untungnya Nah Ketika Kamu gak sakit hati Saya nanya ke dia Ya sakit hati sih Tapi Kok kamu begitu legowo sih Hadapin dia Orang tersebut Keluarga Dia bilang begini Orangtuaku Ayaku mengajarkan bahwa Jika orang berbuat jahat Kepada kamu Kamu jangan membalas Dengan kejahatan Nah Itu langsung membuat Pukulan kepada diriku sendiri Aduh Kalau Kalau bandingkan dengan aku Sebenarnya intensitas Intensitas sakit hati Dan luka Lebih baik Lebih dalam temenku Tapi aku kok susah Hadapin temenku ini Yang satu ini Yang udah nyakitin aku Nah aku belajar Nah Ternyata benar Nah Kalau aku masih simpan Rasa sakit hati Kekeselanku Aku bisa jadi Troublemaker Di komunitasku Karena aku bawa dendam itu Gitu Dan bawaannya Pasti aku cari temen Untuk turut benci orang tersebut Aku cari Temen Untuk memusuhi orang tersebut Dan Aku jadi orang yang Juga mudah marah Mudah tersinggung Dan lain sebagainya Nah Tapi ketika Aku belajar dari temenku Orangnya jauh lebih sabar Itu membuat aku juga jadi Lebih sabar Seperti itu Dan Aku merasa bahwa ini Sesuatu yang simpel Kalau boleh tahu Usia temen kamu ini Berapa ya Kira-kira Kami seumuran Kami seumuran Kami seumuran Iya Kalau tahun Ya Dua ribuan itu Artinya kalau seumuran kan Bisa mengertilah situasinya ya Iya Aku bisa mengerti Gitu Kami seumuran baru Maksudnya gini Usia Dua puluh satu tahun Kan itu usia Emosi-emosi Tingkat Kestabilan Sebagai orang-orang yang Baru Mau beranjur Dewasa Itu kan belum stabil banget Gitu Nah tapi aku bisa belajar dari dia Dan ya Aku juga bersyukur ya Mungkin juga ada Tuhan juga membentuk aku Sebagai pribadi yang bisa Jauh lebih sabar Jauh lebih Jauh lebih tenang Mudah untuk belajar Dari kehidupan orang lain Nah Tentu itu juga tidak terlepas Bagaimana juga Tuhan Yang Apa Memberi kepadaku Hati yang bisa menerima Orang lain juga sih Seperti itu Jadi kamu merefleksikan Cerita dia itu Ke kamu langsung Terus kamu bisa Mengambil hikmahnya Iya Kamu lakukan itu Iya Kenapa dia harusnya Kok sakit hatinya Bisa lebih Dan mudah Sulit untuk bisa terima Kenapa aku yang Intensitasnya lebih rendah Kok sulit Untuk terima Orang lain gitu Atau mungkin gini Kadang-kadang kan gini Orang berpikir bahwa Masalah dia itu Udah yang paling susah Di dunia ini Gak ada yang lebih Berat lagi Dari dia gitu Makanya dia gak bisa Keluar dari situ ya Bisa jadi Bisa Bisa Kalau menurut kamu Teman kamu itu Udah dalam situasi yang Mungkin kalau penyakit itu Stadium berapa gitu ya Tiga Empat Atau Waduh itu Kayaknya udah Stadium empat sih Sampai di Bina Sampai dibawa Ke pengadilan Sampai orang itu Bawa pengacara Masuk koran Lain sebagainya Dan Itu ya aku pikir Sudah sampai pada tahapan yang Aduh Kesian banget lah Gitu Tapi aku Belajarlah Nah Aku merasa bahwa Dari bagian itu Aku belajar Ternyata belajar tentang Karakter Belajar tentang Hidup Sebenarnya Ada Secara nyata Dalam kehidupan ini Gitu Jadi bukan hanya Ditulis Tapi juga Banyak terjadi Gitu ya Dan itu Natural loh Dan itu Natural terjadi Ah itu Hanya teori Gitu Kenyatanya ada juga Orang yang mengalami Dan bisa keluar Dari situ ya Iya benar Dan itu Nyata Gitu Jadi Kamu sendiri Melihat Setelah Melihat temenmu Kemudian kamu Refleksikan Apakah ada tindakan Konkret Secara Pribadi Kamu lakukan Misalnya Mengampuni orang itu Atau bagaimana Berusaha Lebih Lebih Apa ya Lebih sabar Atau bagaimana gitu Tindakan konkretnya Kira-kira Apa Kalau aku sih Beberapa saat Ketemu orang itu Aku berusaha Untuk say hello Lebih dahulu Secara usia Lebih tua Atau Lebih mudah Seumuran juga Semuran juga Aku Mencoba untuk Menyapa Lebih dulu Aku mikir gini Ya udahlah Kamu mau nyapa Atau enggak Udahlah Yang penting Aku mulai duluan Nah Ternyata Ya Dengan say hello Ku Walaupun aku merasa Bahwa Kayaknya responnya Enggak terlalu baik Ke aku Aku rasa Tugasku udah selesai Udah menyapa Entah dia mau respon Gitu Artinya kamu sudah Tidak peduli lagi Siapa yang memulai Siapa yang salah Gitu ya Yang penting ada niat kamu Untuk Memperbaiki Itu ya Hubungan itu ya Ya walaupun Ya beberapa saat Kemudian Dia juga bisa Kembali Tegur sapa Walaupun Tidak Tidak Kan kita Udah Terlanjur luka Kan Jadi untuk mau Gimana lagi Itu susah Tapi yang paling tidak Mungkin memaafkan sudah Tapi melupakan yang belum ya Iya Itu biasanya butuh waktu sih Dan Tapi kalau ditanya sekarang Aku udah Udah move on lah Kan itu kejadian tahun 2000an Ngapain diingat-ingat Dari sekarang Tapi kan ditanya Ketik-tik tentang Kisahku Seperti itu Jadi Aku bertanya Aku menjawab Seperti itu Jadi Intinya mungkin Lebih kepada Bagaimana kita Apa namanya Bukan berserah diri ya Tapi apa ya Namanya Menundukkan diri kita Dulu ya Baru kita bisa Melakukan Menyelesaikan masalah kita Masalah pribadi kita Sama orang lain Emang sih Emang sih susah ya Emang sih susah Untuk memulai Apalagi Kan dia yang salah Ngapain aku harus tegur lebih dulu Menurut sudut pandang Gitu Dia yang salah Kok aku harus Kayak istilahnya Nyembah Minta maaf Harus senyum duluan Dan sebagainya Emang itu berat sih Tapi ya Segala sesuatu Harus dimulai dari Dari Diri Diriku sendiri Aku gak maksa-maksa Orang lain untuk berubah Aku berubah lah Dari diriku sendiri Seperti itu Karena tergantung Dari kita juga kan Masalah itu selesai Gitu Karena gini Jadi beban kan Aku bawa kemana-mana Aku kesel Gitu Jadi Kalau ada semacam Orang yang buat aku kesel Kayaknya aku kebawa-kebawa Tentang orang itu juga Gitu Jadi Beban itu dibawa kemana-mana Hati itu dibawa kemana-mana Gitu Jadi kalau gak Di Ya ketika kita Merencanakan masa depan kita Jadi terhalang gitu ya Bisa seperti itu ya Iya Bisa Bisa Bahkan bisa mempengaruhi dunia kerja kita Terhadap pasangan kita Karena Sesuatu gak diberesin pada masa lalu Gitu Jadi benar ya Kalau orang bilang Beresin dulu diri sendiri Masa lalu Baru kita bisa Menatap masa depan itu lebih baik ya Iya Saya Pengalaman saya Merasa demikian Dan Itu juga Saya pikir bukan pengalaman saya Saya konfirmasi dengan beberapa buku Juga ya ternyata Perubahan itu mulai dari diri kita sendiri Jangan harapin orang lain untuk berubah Tetapi perubahan itu dimulai dari Diri saya sendiri Dari diri kita sendiri Nah Itu akan jauh Lebih baik dan Seperti kamu bilang Bahwa akan lebih mudah Untuk memandang masa depan Seperti itu Karena kita udah gak ada beban lagi Gitu Iya Jadi apakah ada Jadi ini ada unsur rekonsiliasi ya Meskipun tadi hanya Semacam sapaan aja ya Jadi selain memaafkan Kita juga Ada rekonsiliasi Seperti itu ya Aku sih Pada tahapan Untuk rekonsiliasi Empat mata sih Gak pernah terjadi Sama orang itu ya Tapi aku Udah Aku Karena Satu Kita gak Gak segitu akrab Yang kedua Apa Kita berjauhan Begitu Berjauhan Jadi untuk Mau empat mata itu Gak Gak pernah terjadi Tapi Aku sih bisa ngerasa Bahwa kayaknya dia juga bisa ngerasa Bahwa Aduh Ngapain juga sih Mau mempertahankan Nah di usia seperti ini Aku merasa bahwa Ketemu lagi lewat Facebook Udah Udah biasa-biasa aja tuh Udah gak Kayaknya Mau cerita dia Kalau ingat Tahun 2020 Tahun Lalu gak kita musuh-musuhan Kayak gitu Nah mungkin kalau disinggung lagi Kayak gitu Mungkin dia Iya ya lucu ya Kita kok bisa berantem ya Nah itu juga mungkin Karena ketidak dewasaan kita Kita masih jauh dari Harapan-harapan hidup Betul sekali Masih proses itu Sehingga Apa ya Tingkatan berpikir kita Masih Masih berpikir tentang Aku Saya Aku Saya Gitu Nah Tapi setelah Perjalanan waktu Kita Aku masih makin Makin berpikir bahwa Waduh apa sih yang mau dicari Selain hubungan baik Dan mungkin dia juga Mengalami hal yang sama Terbukti kita udah ketemuan Lewat Facebook Hei gimana kabarmu Aku di Meroke sekarang Kamu dimana Aku masih di Kupang Dan sebagainya Seperti biasa Tapi Tapi dalam beberapa pengalamanku Aku juga melihat orang ya Sampai Permusuhan itu bisa terjadi Sampai Sampai tua kan Sampai tua Nah 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 Kalau tadi kan Kita Aku nyinggung tentang Ya mungkin muda Masih tingkat berpikirnya kurang Pengalaman kurang Prosesnya Lain sebagainya Masih jauh Nah Ada orang justru Gak Gak mengalami Seperti aku Gitu Justru Sampai tua pun Tetap sama gitu Yang namanya Sulit terima orang Sulit untuk mengampuni Sulit untuk Berdami sama orang Itu masih terasa banget Nah Aku ngerasa bahwa mungkin Dia gak belajar Di pengalaman Pengalaman-pengalaman Masa lalu Dan Aku berpikir bahwa Usia itu Gak mempengaruhi Kedewasaan Kedewasaan seseorang Seperti itu Nah Bagiku Dia mungkin Tidak Tidak Mempedulikan Proses perubahan Karakternya Dia harus menjadi manusia Seperti apa Seperti itu Ya setuju sih Jadi Hari ini kita belajar Mengenai Berbuat baik Sama Apa ya Kalau dibilang Ber Apa namanya Menyelesaikan Masalah Secara Apa ya Secara Ia Dengan Diri sendiri Berdamai dengan diri sendiri Berdamai dengan diri sendiri Berdamai dengan diri sendiri Gitu kan itu Berdamai dengan diri sendiri Itu kan Berhubungan dengan Citra diri Self esteem kita ya Nantinya Harga diri kita Untuk Bagaimana bisa Memperlakukan Diri kita sendiri Menghargai diri sendiri Seperti itu Jadi kalau menurut kamu nih Kita kan pasti akan Menghadapi Masalah-masalah Dengan orang lain Yang berkaitan dengan Harga diri Jadi menurut kamu Sebaiknya bagaimana Dimana kita Menempatkan harga diri itu Sebenarnya Bicara tentang Harga diri ini Aku bicara tentang Dari sudut pandang Imanku ya Sebenarnya Dalam soal Harga diri Itu kayaknya Terlalu Berlebihan Untuk bicara tentang Harga diri Karena Bicara tentang Pribadi Sebagai orang yang Aku bicara imanku Sebagai iman Kristen Bahwa Dalam kepercayaanku Aku diterima oleh Tuhanku Itu Membentuk harga diriku Dan Istilahnya Siapa sih kita gitu ya Sampai harus Mempertahankan Harga diri kita Begitu tinggi gitu ya Sedangkan Tuhan pun Menerima Kita Saya apa Adanya Seperti itu Nah Itu Akan mempengaruhi Mempengaruhi Saya bertindak Saya berpikir Saya berbicara Intinya begini Bagaimana sih Cara menghadapi orang Bagaimana sih Menghadapi konflik Suatu saat Yang Aku pelajari Bahwa Kenali dirimu Kemampuanmu Potensimu Dan Kenalilah emosimu Sejauh mana Seperti apa Dan Sejauh mana Kamu punya Nilai diri Itu seperti apa Gitu Karena aku menanamkan Nilai diriku Gini Seperti ini Kamu mau bicara Tentang aku Kejelekanku Aku Menyadari bahwa Setiap manusia Nilai ku Gini Ya Setiap manusia Punya kelemahan Itu nilai diriku Gitu Nah Nilai diriku Yang kedua Setiap manusia Punya potensi Seperti itu Nah Nilai diri Yang ketiga Saya bisa Karena Saya percaya Kepada Iman Yang saya Yakini Seperti itu Kepada Tuhan Kepada Tuhan Seperti itu Jadi itu Membentuk saya Untuk saya bisa Mengevaluasi diri saya Dan membentuk Citra diri saya Jadi misalnya Misalnya kita Di fitnah Kita di jelek-jelekin Kita di omongin Segala macem Jadi Kita biarkan aja ya Atau ada batas tertentu Seperti itu Enggak Enggak juga sih Bukan Bukan tak tahapan Membiarkan ya Kalau membiarkan itu Sepertinya kita Enggak peduli sama sekali Gitu Tapi kita Misalnya begini Contohnya gini aja Supaya lebih Lebih jelas Gini Kamu Kamu itu dari Keluarga miskin loh Jadi jangan sok-sokan Nah Kalau dibilang kayak gitu Ya Satu sisi aku menyadari Aku dari keluarga yang susah kok Kenyataannya ya Kenyataannya Kenyataan deril gitu Tapi Tapi itu Tidak Tidak mengurangi Harga diriku Yang 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 aku lihat Yang aku mau tunjukkan Kamu lihat aku sekarang Gitu Gitu Nah Kita Harusnya Jauh lebih Jauh lebih Bisa Lebih Apa Apa Melihat fakta ya Jangan Jangan defense dulu Jangan defense Jangan mendefensi diri kita Dengan memberi tembok Seperti itu Jangan terlalu cepat Ya memang kenyataannya gitu Gitu Memang aku dari keluarga Susah Gitu Tapi Itu tidak Tidak mempengaruhi Karena kita Memang dari Aku bisa terima Karena aku bisa menerima diri Aku dari keluarga susah Jadi Gak ada yang salah Jadi hinaanmu Itu terpental lagi Karena aku udah punya nilai Gitu Mungkin maunya dia Memancing emosi Nah Tapi Kita bisa menerima dengan Lapang dada Gitu Karena kita Kita udah punya benteng Kita udah punya kapasitas Udah bisa terima diri Udah bisa kenal diri Seperti itu Atau misalnya Orang bilang Bilang Contohnya kayak gini Siapa sih dia Gitu Siapa sih Asal-usulnya Aku tau kok Gitu Ya silahkan tau Memang kalau kamu tau Asal-usulku Aku gak pernah pungkiri Nah Akan membuat kita susah Kalau kita berusaha Untuk tutupi masa lalu kita Gitu Kita menutupi Justru kita menutupi Masa lalu kita Intensitas Stress kita Pressingnya kita Untuk stress Bisa akan lebih Kuat Karena kita masih belum Belum bisa Menerima Masa lalu kita Sama kayak kita Berbohong sekali Nanti itu akan Kita harus nutupin Kebohongan itu kan Dan bertumpuk-tumpuk Seperti itu Dan itu Menambah stress ya Artinya Atau orang Orang begini Ah Kerjaan kamu Hanya bisa Gini aja kok Nah itu kan Standar penilaian dia Gitu Misalnya Saya bisa kok Buat yang lebih Daripada itu Silahkan Saya kan hanya berpikir Itu pekerjaanmu Yang saya Ya pekerjaan saya Seperti itu Nah Kan Standar untuk Mengevaluasi kinerja Itu kan Ada tools Ada indikator Gitu Nah kalau kamu Hanya lihat Semaca Berdasarkan Kasat mata aja Tapi tanpa Mengetahui Indikatornya Ya kamu Tidak objektif Sebenarnya dalam Menilai Nah aku Punya nilai Gitu ya Kamu gak tahu Seperti itu Nah masing-masing orang ini Kan perlu untuk Untuk memahami dirinya Mengenali dirinya Sendiri Sehingga mau dibilang Apapun gak akan Mempengaruhi Karena kita udah punya Udah kenal diri Udah Udah tahu diri kita Udah memaafkan diri kita Dengan kekurangan kita Tapi juga kita melihat Potensi diri kita Potensi diri kita Tahu kelemahan kita Kayak misalnya Orang bilang Ih kamu nih pelupa Ya itu memang pelupa Begitu Nah tapi kan saya punya Kelebihan lain Seperti itu Yang dimana saya Sedang berusaha Sampai mencatat Lain sebagainya Ada reminder Dalam bentuk Apapun yang aku Berusaha buat Nah itu Aku gak akan bisa Pungkiri Karena aku kenal diriku Gitu Dan aku jauh lebih Bisa lebih survive Kan bisanya Kalau orang Nasar kamu Tuhan lupa Karena aku jadi stress Gitu Dengan keadaan Ungkapan-ungkapan Teran apa ya Kalau dibilang itu Kayak label Yang disematkan ke kita Kamu anak nakal Kamu pelupa Kamu pemarah Dan sebagainya Gitu Tapi Bener juga Tapi harus ada usaha Juga dari kita Maksudnya Bisa mengevaluasi diri kita Oh dia yang ngomong aku Kayak gini Bener Kalau begitu bisa jadi Bahan evaluasi Jadi bahan evaluasi Gitu Nah Kalau Bicara sesuatu Yang enggak Misalnya Tadi Eh kinerja kamu kok Begini Kan itu hanya Penilaian orang itu Kepada aku Tanpa mengetahui Indikator penilaian ku Terhadap kinerja ku Seperti apa Seperti itu Nah Itu Itu aku Bisa langsung Langsung Bisa Kan itu enggak terjadi Gitu Enggak terjadi pada aku Tapi aku enggak berusaha Untuk membelah Yang gimana-gimana Ya kamu kan enggak tahu Indikator penilaian Terhadap kinerja ku Jadi kamu enggak bisa komentar Nah Berbeda dengan bilang Kamu jelek Kamu miskin Kamu siapa sih Dari ku Nah Itu aku bisa menyadari Dan memang kayak gitu Gitu Tapi ya Kita sudah pada tahapan Bisa menerima diri Kenal diri Citra diri kita Seperti apa Aku Ya aku bisa terima Ada yang bilang begini Mereka yang Sudah beres dengan Dirinya sendiri itu Akan bisa membuat Sesuatu yang positif ya Kedepan Lebih Bisa Menginspirasi orang lain Daripada yang Masih belum beres Dengan dirinya Iya Kayak contoh aku Aku bisa Maksudnya gini Aku bisa Ceritain pengalamanku Kepada orang lain Kayaknya contoh Yang Yang tadi Tentang Orang yang sulit Memberi Orang yang pelit Kayaknya hitung-hitungan Banget gitu Tapi dia enggak tahu Kalau dia buat Kebaikan kecil Bahkan sepele aja Itu bisa mempengaruhi hidup dia Gitu Maksudnya Bisa Aku juga Maksudnya bisa Lebih banyak Punya komunitas Aku bisa Lebih banyak Berinteraksi kepada orang Aku punya Lebih Lebih banyak Punya relasi Yang menguntungkan Aku bisa Misalnya gini Aku punya relasi Sama kamu Nah Temanku Misalnya Temanku Dia perlu sesuatu Eh aku punya teman Dia bisa loh Gini mungkin bisa Bantu kamu Nah aku bisa menghubungkan Itu keuntungan Berrelasi Dari Bagian dari Suatu proses Bisa menerima diri Nah tapi itu kan Berangkat dari Kemampuan bisa menerima diri Sehingga kita bisa Maksudnya begini Aku percaya ke kamu Gak ada curiga-curiga Sama sekali Nah itu kan Aku bisa bebas Saja untuk Silahkan Aku bisa Rekomendasi temanku Nah kayak gitu Karena Kalau bisa Beres dengan diri Diri sendiri Saya bisa lebih Mempercayai orang lain Begitu Tanpa curiga Memang sih Kita tetap harus Segala sesuatu Perlu mas pada Tapi gak sampai pada Kecurigaan yang bagaimana Tapi karena itu Lahir dari sebuah Apa ya Rasa Rasa pengenalan diri Sehingga Membangkitkan Apa Istilahnya Aura positif Energi positif Sehingga bisa Mempercayakan lagi Kepada orang lain Memberi rekomendasi Kepada orang Orang lain lagi Seperti itu Ya Ya terima kasih Sudah Sharing nih Cerita Ya Yang mungkin Bisa membuat orang Berpikir juga Bahwa Tidak sesederhana itu Ya hidup kita itu Bahwa ada hal-hal yang Menjadi rahasia Tuhan Rahasia ilahi Yang Mungkin kita baru Nikmati Di masa depan Atau kita baru Menyadarinya Di kemudian hari Dan ternyata itu Saling terhubung ya Kejadian-kejadian Di dalam hidup kita itu Ya Aku sih gak mau bilang Tentang hidup itu Sederhana Hidup itu simple Aku juga gak mau bilang Kayak gitu Hidup itu Adalah sesuatu yang harus Dihadati Nah memang Gak mudah sih Contohnya untuk Mau Tadi aku bilang Untuk mau Mendahului tegur Itu butuh Kekuatan energi Itu butuh Keberanian Penyangkalan diri Yang besar Untuk bisa Mendahului Tapi ketika Ketika memulai Ternyata Saya kutip istilah 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 Bahasa Jawa Yang mengatakan Legowo Itu Jauh lebih Legowo Ikhlas Ikhlas Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih